Ketinggian Israel menyebut jika militernya mengalami kekalahan di Front Utara. Disinyalir oleh pemukim yang terus meninggalkan rumah mereka setelah konflik dengan Hamas meluas. Melemahnya Israel di Front Utara disampaikan oleh anggota Knesset Pendudukan Israel dan mantan Menteri Keamanan Avigdor Lieberman pada di Sabtu 18 November 2023. Menurutnya, Hezbollah akan terus menggempur Front Utara sampai jalur Gaza berhenti diserang IDF. Ia lantas mengkritik IDF dengan menyebut tidak ada perubahan signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tidak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Di waktu yang sama, Simanto memuji Hezbollah. Disebutnya, apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hezbollah. Hezbollah bahkan secara terbuka mengecek Israel dan menyerang wilayah pendudukan kapanpun. Kegagalan pendudukan Israel tidak hanya terjadi di bidang militer. Pada Jumat 18 November, Lembaga Keamanan Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan mendemobilisasi beberapa dari mereka. Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja. Sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Diketahui pemukim Israel meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza dan bagi utara wilayah Palestina yang diduduki. Alasannya, karena warga Israel ketakutan terhadap kelompok perlawanan di kedua front. Jangan lalat tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.